Senin malam puluhan warga Anggrek Sari mengadakan pertemuan dengan perangkat RT atas aksi pemasangan AutoGate secara sepihak yang dilakukan oleh RW Setempat. Menurut warga, keberadaan AutoGate malah membuat warga merasa resah karena harus membeli kartu masuk dengan harga yang cukup bervariasi mulai dari Rp35.000, Rp100.000, dan Rp150.000. Menurut warga, keberadaan AutoGate tersebut sangat mempersulit aktivitas warga setempat dan beberapa warga yang ingin melakukan aktivitas sekolah dan sembah yang kemasjid, karena lokasi yang diberi AutoGate terletak di salah satu fasum. Bahwa kita akan memasang sistem AutoGate. Kenapa harus memasang sistem AutoGate? Kan gitu pertanyaannya. Bahwa di Anggrek Sari itu, terus serang, sudah beberapa tahun ini banyak kejahatan-kejahatan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dulu ada namanya manusia di cor di sini, beberapa orang itu. Kemudian ada juga orang Singapura sampai tiga hari baru ketahuan. Kita hanya melihat orang itu secara fikir, tidak pernah di mana atau di mana mencari orang itu. Ketiga, akhir-akhir ini sampai mau ada pemerkosaan di dekat masjid. Warga sempat mempertanyakan hal ini langsung kepada RW setempat, namun RW menolak untuk bertemu dengan warga. Menurut RW Anggrek Sari, AutoGate dipasang atas kesepakatan yang dilakukan RW dan RT serta PSU setempat. Sampai saat ini belum ada titik terang tentang perdebatan warga dengan RW terhadap pemasangan AutoGate tersebut. Dan kasus ini akan masih berlanjut hingga ada musawarah serta mufakat antara warga dengan perangkat RW setempat. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.